Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun kedua terjadi perang namanya Perang Badar Jarak dari Madinah ke Badar 150 km Nabi naik kuda menunjukkan Nabi itu orangnya sehat Umurnya 55 tahun tapi masih kuat naik kuda 150 km Maka anak-anak muda berkuda Nah pelajaran pertama Dua sampai di Badar perang menang Berapa dapat harta rampasan perang? Lataqillu an khamsi na'alfi dinarin zahabiyin Kata Syekh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi Dalam kitab Ar-Rahik al-Maktum Buku ini pemenang Nobel sejarah Nabi Dapat penghargaan dari Saudi Arabia 50 ribu keping uang emas dapat perang Badar Sekarang kita rupiahkan Siap? Satu kepingnya Dua 4,25 gram emas murni 24 karat Lebih kurang sekarang Dua juta Dua juta kali lima puluh ribu keping Buka Samsung Dua juta kali lima puluh ribu keping Sama dengan 100 miliar Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran Wa'alamu anna ma'animtum min syai'in Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang Fa'inna lillahi khumusahu walil rasul Rasul dapat khumus khumsah lima Khumus seperlima Soal Jika perang Badar memperoleh 50 ribu keping Kali Dua juta Berapakah dapat jatah Nabi seperlima? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Makanya Kalau lah al-lumni al-Qur'aniyah Menjadi pembuat soal Penerimaan PNS Badan kepegawaian negara InsyaAllah Soalnya berkualitas seperti ini Allahuakbar Saya waktu ikut test PNS Soalnya Mau? Saya bocorkan soalnya Tono, Tony, dan Tini menjaga warnet Tony menjaga warnet di waktu pagi Karena kuliah Di waktu sore Tini, dan Tony tidak bisa bekerja sama Karena pernah pacaran Jam-jam berapa saja Tony, Tini, dan Tony bisa bekerja sama? Tidak berkualitas Coba buat soalnya seperti ini Nabi perang Badar tahun ke-2 Memperoleh 50 ribu keping emas Satu kepingnya 4,25 gram Diprediksi harganya 2 juta Jatah Nabi seperlima Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M Ibu menjawab 20 Milyar Sekarang saya tanya Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan Susah nangkap ya Makanya Untuk menggaji Untuk menggaji para dosen Para guru Para penceramah Para ulama Maka hiduplah Islam bangkit InsyaAllah Akan lahir pemimpin-pemimpin dari Al-Quraniyah Allahu Akbar Ustaz ini terlalu banyak Mimpi Orang yang tak pernah bermimpi Dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan Maka saya bermimpi tentang santri-santri Al-Quraniyah di masa akhirnya Terima kasih telah menonton! Dan tidak terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!